sudah dilihat tidak begitu besar seperti domba-domba Garut yang asli teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bengong retret ngarit 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 alhamdulillah jadi teman-teman semuanya sebangsa setanah air sepemaritan seperwadusan dan seperhewanian jadi disini akan mereview gimana sih hasil silangan antara domba batur dan juga domba Garut yang pasti setahu saya apabila domba dikawinkan maka gen yang menang atau hormon yang menang itu di petinanya teman-teman semuanya jadi kali ini mereview yang yang pejantan adalah domba Garut kemudian yang petina adalah domba batur seperti ini sekidot jadi ini untuk jantanya teman-teman teman-teman semuanya sobat bahagia niluk jantanya ini tumbuk domba Garut grade C grade C jadi bukan buat lomba tapi masih domba Garut kemudian ini untuk anakannya lukanya anakannya barusan saya keluarin ini ini kita kasih makan wortel ini adalah wortel BS wortel BS dimana sudah tidak laku kemudian kita manfaatkan sebagai pengganti konsentrat ini sangat belan atau dalam bahasa Indonesia artinya sangat lahap makan wortel teman-teman semuanya jadi biar ini makan terlebih dahulu nanti baru kita review jadi bisa dilihat dengan seksama bahwasannya luk dari segi kepalanya nih luk dari segi kepalanya ini cenderung ke bulu depannya itu domba Garut tapi masih ada campuran bulu domba batur itu bisa dilihat bagian nonongnya batuknya teman-teman batuknya ada sedikit nah ini untuk domba Garut ini lebih-lebih nah lebih nah masih keturunan jadi kalau domba batur itu cenderung tidak agresif jadi ini udah udah agak campuran domba garut entah kenapa ini lebih agresif atau badannya lebih enteng teman-teman semuanya nah aduh terus kemudian dari segi kepalanya terus dari segi ininya apa tanduk nah ini ini usia kurang lebih satu tahunan teman-teman dari segi tanduk teman-teman bisa lihat tanduknya itu gepeng gepeng kemudian warnanya putih eh 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 bentar nah ini untuk tanduknya tanduknya ini bisa dilihat ini tidak sekuat domba garut yang asli teman-teman agresif ke galak tenan ini beda sama domba batur teman-teman ini dari segi apa namanya akar dari tanduknya akan berbeda dengan kejantannya itu nah nah kemudian bisa lihat untuk kakinya untuk kakinya itu sudah mulai berbulu sudah mulai ada bulunya nah untuk kakinya itu cenderung ke domba batur eh domba batur mudah untuk bulunya ini teman-teman teman-teman ini untuk bulunya itu 80% 80% ngikut domba batur teman-teman ini ukurannya cenderung lebih kecil ya karena belum umurnya teman-teman ini masih muda masih belia masih eh masih keren lah ini masih muda masih muda masih remaja nah ini untuk kupingnya ini untuk kupingnya itu cenderung ikut domba garut ikut domba garut ya iya kan nah iya kan teman-teman uh ini untuk kupingnya nih untuk kupingnya yong 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 itu untuk kupingnya ini cenderung ikut domba garut tapi lebih besar jadi kalau domba garut itu mengkerut kupingnya ini cenderung udah mulai berdiri tapi kecil dan lancip berbeda sama domba batur yang mungkin teman-teman kita lihat di video-video sebelumnya nih ini kita bisa mencoba sedikit ini baru baru seumur-umur baru keluar kandang teman-teman itu kandangnya itu kandangnya bersama pejantan teksel nanti kita review lagi nih kita review satu-satu teman-teman nah ini bisa nah ini jadi ngereng teman-teman kalau domba oh domba garut weh pokoknya penting numblek sih oke kita review lagi ini untuk dari segi kentangnya dari segi kentang wih kentang atau bahasa Indonesia apa sih kentang inilah dari segi apa nah itunya teman-teman eh nah itunya apa sih namanya kentang lah kalau bahasa jawanya kalau bahasa diangnya itu kentang nah dari segi kentangnya bulunya itu udah ngikut sini karena kalau bulu dari domba garut bisa dilihat teman-teman ntar ya nah nah itu bulunya itu masih seperti ini teman-teman nah nah ini untuk segi segi apa namanya buntut teh lah pelahan matepon away nah segi buntutnya segi buntutnya itu sudah lumayan panjang mungkin sekian smart people dimanapun teman-teman berada sobat bahagia nanti kita bertemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati